Salam Jumpa, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menurut standar audit nomor 520 yang dimaksud dengan prosedur analitis adalah satu pengevaluasian atas informasi keuangan yang dilakukan dengan cara menganalisis data keuangan dan data non-keuangan termasuk di dalamnya berupa investigasi atas adanya fluktuasi hubungan yang tidak konsisten antara satu data dengan data yang lain atau nilai yang berbeda dari nilai yang diharapkan Nama saya Gunggu, selamat datang di channel Gunggu Learning Prosedur analitis ini dapat dilaksanakan pada beberapa tahapan yang berbeda pada proses pengauditan Pertama, prosedur analitis dapat dilaksanakan pada tahap awal dalam rangka melakukan penilaian atas risiko audit Prosedur analitis dilaksanakan pada tahap awal ini untuk mendapatkan gambaran umum atas kondisi, bisnis, dan proses bisnis dari calon klien sehingga menjadi pertimbangan bagi auditor untuk menentukan tingkatan atau derajat dari risiko audit Prosedur analitis juga dapat dilaksanakan pada saat melaksanakan tes pengendalian Prosedur analitis dilaksanakan pada tahapan tes pengendalian untuk mencari tanda-tanda kelemahan dari pengendalian internal untuk kemudian agar dapat diinvestigasi oleh auditor Prosedur analitis juga dapat dilaksanakan pada tahapan pengujian substantif atau biasa disebut sebagai prosedur analitis substantif Prosedur analitis pada pengujian substantif merupakan kelanjutan dari prosedur awal yang ada di dalam sebuah program audit Prosedur analitis dilaksanakan untuk memberikan gambaran dan menandai bagian-bagian yang signifikan yang perlu diperhatikan oleh auditor pada masing-masing siklus akuntansi dan akun-akun yang akan diaudit pada program audit tersebut Terakhir, prosedur analitis juga dapat dilaksanakan pada saat setelah auditor menyelesaikan pekerjaan lapangan Prosedur analitis dilakukan pada tahapan ini untuk memastikan bahwa asersi-asersi yang telah disesuaikan oleh auditor itu dapat menggambarkan kondisi perusahaan sesungguhnya setelah auditan Prosedur analitis dapat dilaksanakan secara ortodoks yaitu dengan cara menghitung data-data keuangan dan membandingkannya atau menganalisisnya dengan data-data non-keuangan misalnya dengan menghitung rasio-rasio keuangan ataupun rasio-rasio non-keuangan lainnya misalnya rasio profitabilitas untuk rasio keuangan atau rasio perbandingan antara jumlah buruh dan laba kotor untuk rasio non-keuangan Prosedur analitis juga dapat dilaksanakan dengan cara yang lebih kontemporer misalnya menggunakan peralatan teknologi informasi masa kini menggunakan analitika data maupun kecerdasan buatan yang berbasis pembelajaran mesin ataupun pembelajaran mendalam Sebagai contoh, auditor dapat melakukan analitika semantik terhadap dokumen kontrak maupun komunikasi lewat email yang digunakan untuk mencari tanda-tanda adanya kecurangan dalam bentuk kolusi yang bisa menyebabkan terjadinya resiko salah saji material Terima kasih atas perhatiannya Sampai ketemu di video yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya